Motor support di bawah 20 juta, dapat apa aja? Oke, ketemu lagi dengan saya ikut di aning kesesan motor solo, dealer motor bekas, sama juga terbuka apa adanya Disini kamu bisa lihat rekaman dealer, harga jual, biaya perbaikan, proses perbaikan motor, baru masuk sampai tadi kita refund buat kalian semua-semua dan semua Oke, hari ini kita akan refund buat kalian motor support di bawah 20 juta Jadi buat kalian yang punya duit, punya budget, punya dana, 20 juta ke bawah, pengen motor support, pengen kelihatan ganteng, cakep, dan kerenan Dan sains sebagainya Tonton terus video kita, tetap di aning kesesan motor solo, referensi harga motor bekas, saat sehat dengan keadaan, ayo, sinau barang Oke, langsung aja kita refund buat kalian motor support, apa aja sih yang harganya di bawah 20 juta Langsung aja, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, kemudian share, dan jangan lupa follow akun ik, jangan lupa kita Karena kita setiap hari ini selalu ngepilih motor buat kalian semua Dan dimana lagi loh, nyenangkan nemu konten selengkap ini Oke, motor 20 juta, oke mas, jadi buat kalian yang punya budget 20 juta Mau tukoknya Matic kok ya, Matic gitu, kurang keren, kurang gagah Tukoknya support baru ya kurang, karena motor support baru terlata-lata di angka 25 juta ke atas Bahkan 38 jutaan kayak gini nih Ini 38 jutaan loh Nah, karena nanggung, kalian bisa pilih motor-motor seperti ini Misalnya, mungkin budget jenengan sekitar 10, 11, 12, 13 Kalian bisa pilih Yamaha Vixen kayak gini Nah, Vixen kayak gini nih, kita ready Ini harga mulai 11 jutaan aja Nah, jadi Vixen Lecting kayak gini, kita ready di angka 11 jutaan Ngambil biasanya ya 8, 9, 10 lah kondisional Karena kan tahunnya, ini tahunnya Itu keluar pertama 2013 sampai tahun 2015 ya Ini Vixen Lecting Tapi lanjutkan dengan pengen sing Advan kayak gini Advan kayak gini, ini paling enggak ya Budget kalian ya di atas 12 ya 12, 13, 14 ya kondisional Misalnya ini, ini kemarin kita dapat di angka 11 jutaan Ini ready di angka 13 jutaan aja Ini Lecting loh ya Eh, Advan ya, ini Advan Sudah kecil lampunya Terus ini, Mavistar levernya cakep banget Tapi kalau kalian pengen sing lampu LED Ini pengen di angka 16 jutaan Ini 16,8 Bisa nego setelah lihat unitnya ya Ini sudah LED lampunya Nah, sudah sepedanya, sudah digital semua ya Ini, kilometer 20 ribuan Terus, thank you model pakai cover Ban-ban juga oke semua Kilometer 27 ribuan Necting ini ready di angka 16,5 jutaan Artinya kalau kalian punya budget 20 jutaan Itu, turah akeh mas Sisa banyak Atau bahkan Megapro kayak gini Nek Megapro kayak gini cuma 12 jutaan Ini, ini Megapro FI loh ya Jarang ada Jadi Megapro itu, FI itu cuma keluar di tahun 2013, 14, 15 Kalau kebanyakan karburasi Ini sudah FI, injeksi Jadi mesinnya mirip dengan Honda Versa Tapi dia mau nusok Ini harganya cuma di angka 12 jutaan ya Karena kita kemarin dapat di angka 9 jutaan Kita gak tiba 2 biji ya Anggapnya modelnya sekitar 10-an lah Dan tadi di angka 12 jutaan Mereka memilih ya Ini, ini, ini Atau kalian pengen tampil sporty Tapi tetap feminim Maksud ini Tinggu cewek ya bisa, ya patut Itu kalian bisa memilih motor-motor seperti ini Ini, Sonic, Ayago Atau ini Ini Supra GTR Masih di bawah 20 jutaan Sebenarnya selain ini ada Satra FI Ataupun Emaking generasi pertama Tapi kita pas kosong mas Barangnya susah nyarinya Ini Sonic 2017 Sekini itu Paling cuma 13 jutaan Jadi Nek ditemukan 10 juta Tukoknya Sonic Terulah setengah Ya Si Sonic Nek dingo-puyo-puyo mas Ngidup naik villa Patang-dino patang Mengirasa mulih Dikrominggat Nah Sampingnya ada lagi Supra GTR Ini 2019 Ini kemana dapetnya di angka 12 jutaan Tapi kita harus pajaki dulu Sampai nganti ban Ini ready di angka 15 jutaan 2019 Ini gerasi kedua ya Nah Masih sisa duitnya mas Nek pengen motor sing Trodong Nah Trodong itu Nek wong jawa Motor Nek sepot Nek ini jenis motor Trodong mas Motor seporot Sing harganya di bawah 20 juta itu Kalian bisa pilih Nih Honda CBR K45 Ini mas Nah Kayak gini tuh Paling harganya itu Bawah 15 jutaan Kita ada di angka 13 Sampai 14 jutaan Nah istimewa paling Paling 15 jutaan Setengah ke 16 lah Kondisional Karena ini keluar pertama 2013 Sampai tahun 2015 Ini masih lama bulan Jadi Harganya cukup di angka 13 sampai 15 jutaan Saya sudah dapat CBR kayak gini Benernya motor sepot Kondisional ya Karena naik motor-motor sepot Kayak gini Kondisional minus Itu kadang-kadang Regannya murah banget Mas ya Murah banget Tapi kalau Jangan kurang puas Dengan lampunya Kayak gini Pengen sing lampu LED Sing lampu Pading putih Kayak gitu Kan bisa milih sing Kayak gini Nah Ini CBR facelift Kita ada 3 unit Tapi kebetulan Ini harganya di atas 20 semua ya 20 jutaan semua Jadi kalau kan Pengen sing lampu facelift Kayak gini Dan LED kayak gini Itu naik Bawah 20 Dapatnya 2016 17-an mas Dan biasanya Kilometer ya Kilometer-kilometer Terong puluh hewula Telong hewula Telong puluh hewula Jadi masih wajar Untuk pemakaian 4-5 tahun lah Nanti kilometernya Masih standar Standar aja Tapi Nek kalian pengen Lampu led Honda Motor lanang Sepot Kalian bisa pilih Ke Honda CB150R Seperti ini Nah ini Jadi ini CB150R 2016 Generasi kedua Nah Generasi pertama Itu ambulam Itu cuma harganya 10-11 jutaan Biasanya Nah Ini harganya nanti Ready di angka 15-16 ya Ini kurang pasang Platya kok Ini warnanya putih 2016 CB190R Nah mesin sama Mesin Honda itu Antara Supra GTR Sonic Sama CBR CB150R Itu sama semua Lampu dah LED Nih Ini cuma 15-16 juta Dapat Honda CB150R 2016 Warna putih ya Cakep Terus Kalian pengen Lari ke Yamaha Kalian bisa pilih Yamaha R15 V2 Kayak gini Oke mas Ke Yamaha R15 V2 2016 Nih Aduh dulu ya Motor istimewa Kalau R16 Kayak gini Itu karena Ini istimewa Kilometer rendah Ini kita buka Di angka 17 juta ya Karena Kondisional banget Seperti itu Pokoknya Jangan nyari R15 kayak gini Itu range harganya Biasanya di antara 12 sampai 17 juta Tahun 2014 Sampai tahun 2017 Untuk Kondisi itu Kondisional Harganya Selain kondisi Tapi Pengen Out of the box Bisa coba Ke ini Yamaha Yamaha Suzuki GSX Nah Suzuki GSX kayak gini Yang GSX R kayak gini Harganya 18 jutaan Dapet 2016 Sudah kiles Motorsportnya ini Sudah kiles Nah ini GSX S Ini karena ini Kilometer baru 4 ribu Dan ini 2023 Ini harganya 20 juta mas Tapi kalau jenengan Mau Nyari Sehingga harga 2015 Itu biarnya Dapet tahun-tahun 2017 2018 2019 Itu dapet lah Dari range harga 13 sampai 16 jutaan Kondisional Pokoknya mantan terbekas itu Harga sesuai kondisi Nah GSX R itu range harganya 15 sampai 20 Dengan kondisi bagus Nek elek Papayu Jadi motorsport itu Usahakan beli yang bagus Sekalian masih ya Karena kadang-kadang Orang punya pemikiran Motorsport itu Nek Nggak bagus Nanti Biaya perbaikannya itu Hampir sama harga motornya Jadi Usahakan Nek motorsport Cari yang bagus sekalian Syukur-syukur Bergaransi Terus Ini R15 V3 Kayak gini Ini R15 V3 Nah ini R15 V3 Lampu LED Memang ini Kemarin kita dapet Yang ke 19 jutaan Tapi pajaknya off Nek ready sekitar 24 jutaan ini Sudah pajak Sudah hidup Jadi kalau kalian Pengen R15 V3 Kayak gini Dengan budget Di bawah 20 Nek di solo Itu Susah mas ya Kalian dalam Polet Sock up Sedan Kemudian Banana swing arm Itu swing arm Ini banana Ini udah pakai Cover Sepedo digital Paling enggak Kalian kalau R15 V3 Itu Siap budget Di atas 20 mas Misal di bawah 20 Itu dapetnya yang Yakuya Wasak nanti Luar kota Dan lain sebagainya Pokoknya motor bekas itu Harga sekondisi Dan harga motor Setiap daerah Beda-beda Tergantung Dimana daerahnya Jadi jangan samakan Harga motor disini Di Solo Dan di Jakarta Misalnya Oke Salam sehat dan keluar dari Aniksa Motor Solo Referensi harga motor bekas Saat sehat Tenggera Dan ayo Sinal Para